Intro Awalnya Poco dikenal dengan smartphone kemudian mengembangkan portofolio mereka ke segmen tablet dengan memperkenalkan Poco Patch secara global dirilis pada Mei 2024 lalu Buat kamu yang berniat untuk meminang tablet yang satu ini, ada baiknya untuk memperhatikan kelebihan maupun kekurangan yang ada pada Poco Patch sebelum membelinya Tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut admin memberikan informasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan daripada Poco Patch yang berhasil tim forum gadget rangku Kelebihan yang pertama daripada Poco Patch yaitu desain dan juga build quality Poco Patch memiliki desain yang minimalis dengan layar frame dan back cover yang rata Dengan ketebalan hanya 7,52mm, tablet ini terlihat elegan dan juga profesional Back covernya terbuat dari aluminium dengan finishing mate, memberikan kesan premium Meskipun ringan dengan berat 571 gram, build quality-nya daripada Poco Patch termasuk yang terlihat baik Kelebihan yang kedua daripada Poco Patch yaitu dibekali dengan layar dan juga multimedia yang baik Tablet ini dilengkapi dengan layar IPS LED berukuran 12,1 inci berisolusi 1,5K dan rasio aspek 16 banding 10 Ideal untuk hiburan seperti menonton film dengan sudut pandang yang luas Dukungan refererate adaptive 120Hz dan touch sampling rate 240Hz memastikan responsivitas yang cukup baik Layarnya dapat mencapai kecerahan 500 nits di dalam ruangan dan 600 nits di luar ruangan Poco Patch juga dilengkapi dengan Carning Gorilla Glass 3 serta memiliki sertifikasi Widevine L1 untuk streaming video hingga 4K Kelebihan yang ketiga daripada Poco Patch yaitu dari segi performanya Poco Patch dirtengai oleh chipset Snapdragon 7S Gen 2 dengan CPU Octa-Core 4X Cortex-A78 dengan clockspeed 2,4GHz Ditambah 4X Cortex-A55 dengan clockspeed pencair 1,95GHz Didukung oleh RAM LPDDR4X 8GB dengan penyimpanan UFS 2.2 256GB Tablet ini juga memiliki slot tambahan slot kartu microSD untuk ekspansi penyimpanan internalnya Kelebihan yang keempat daripada Poco Patch yaitu dilengkapi dengan fitur tambahan Poco Patch dilengkapi dengan speaker stereo kuat dan juga mendukung aksesoris seperti stylus, keyboard, dan juga cover Yang semuanya desain untuk meningkatkan fungsionalitas dan juga daya tarik penggunanya Dengan tambahan beberapa fitur tersebut, Poco Patch sangat menjadikan dengan berbagai fitur tambahan ini Menjadikan Poco Patch menjadi pilihan terbaik buat kamu yang ingin meminangkan tablet yang satu ini Dan kelebihan yang terakhir daripada Poco Patch yaitu dibekali dengan baterai super jumbo Sebagian besar tablet ditopang dengan baterai 6000-8000 mAh Namun Poco yang satu ini hadir dengan baterai yang super besar Dinerangkai oleh baterai 10.000 mAh dengan dukungan fast charging 33W Poco Patch mampu menjadikan hingga 16 jam streaming video Setelah kita membahas kelebihan daripada sebuah ponsel maka tak lengkap jika kita tidak membahas kekurangannya Kekurangan yang ada pada Poco Patch yaitu dari segi kameranya Poco Patch hadir dengan satu buah kamera di bagian belakang yaitu dengan sensor 8MP Sedangkan di bagian depan ada kamera selfie berukuran 8MP Poco Patch mampu merekam video hingga 1080p per 30fps Namun tidak adanya fitur seperti focus frame yang mengikuti subjek Itu menjadi salah satu pertimbangan kameranya Dan kekurangan yang kedua daripada Poco Patch yaitu soal konektivitas hanya jaringan wifi atau wifi only Poco Patch tidak dibekali dengan jaringan seluler untuk-untuk koneksi internetnya Namun tablet ini hanya mendukung koneksi wifi saja Tanpa dukungan jaringan seluler atau fitur USB display outline-nya Buat kamu yang tidak ingin ribet harus diperhatikan apakah Poco Patch sesuai dengan kebutuhan kamu ataupun tidak Secara keseluruhan Poco Patch adalah pilihan menarik untuk pengguna yang mencari tablet dengan kinerja baik Serta harga yang sangat kompetitif Dengan desain elegan, layar yang memukau, performa yang handal dan dukungan aksesori yang berkelas Tablet ini cocok untuk kegiatan hiburan dan juga produktivitas sehari-hari Namun kekurangannya termasuk absennya fitur jaringan seluler dan keterbatasan konektivitas USB Yang perlu kamu pertimbangkan sebelum membelinya Dengan demikian, Poco Patch menawarkan kombinasi yang menarik antara harga dan juga performa yang cocok Untuk pengguna yang mengganti tablet serba guna dengan angkaran terbatas Dan itulah informasi mengenai kelebihan dan juga kurangan daripada Poco Patch yang berhasil tim forum gadget rangkum Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!